Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Wety Dwiuningsi kali ini kita masih membahas bab kelas 10 yaitu perubahan lingkungan pada materi jenis-jenis limbah oke disimak baik-baik ya yang akan kita bahas kali ini adalah jenis-jenis limbah berdasarkan sifatnya limbah digolongkan menjadi lima yang pertama adalah limbah cair limbah cair mengacu pada semua lemak, minyak, lumpur, air pencuci, limbah deterjen, dan air kotor yang telah dibuang nah ini adalah gambar dari limbah cair selanjutnya yang kedua adalah limbah padat limbah padat adalah semua sisa sampah padat lumpur dan yang ditemukan di rumah tangga nah ini adalah contoh dari limbah padat yaitu kaca dan keramik, sampah plastik, sampah kertas, logam, dan kaleng selanjutnya macam limbah yang ketiga adalah limbah organik limbah organik adalah sampah organik mengacu pada limbah daging, kebun, dan makanan busuk berubah menjadi kotoran oleh mikroorganisme jadi limbah organik itu dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang keempat adalah limbah daur ulang semua barang yang dibuang seperti logam, furnitur, sampah organik yang dapat didaur ulang termasuk dalam kategori ini ini adalah contoh limbah yang dapat digunakan kembali atau daur ulang selanjutnya yang kelima adalah limbah berbahaya limbah berbahaya mencakup bahan yang mudah terbakar, korosif, beracun, dan reaktif contoh dari limbah berbahaya adalah e-waste adalah limbah dari peralatan listrik dan elektronik seperti komputer, telepon, dan peralatan rumah tangga yang kedua contoh limbah berbahaya adalah limbah medis berasal dari sistem perawatan kesehatan, manusia, dan hewan dan biasanya terdiri dari obat-obatan, bahan kimia, farmasi, perban, peralatan medis bekas, cairan tubuh, dan bagian-bagian tubuh yang termasuk limbah berbahaya yang lain adalah limbah radioaktif yang mengandung bahan radioaktif nah ini adalah contoh-contoh limbah berbahaya atau limbah B3 oke demikian tadi materi tentang jenis-jenis limbah selanjutnya kita akan membahas materi upaya mengatasi masalah lingkungan jangan lupa like dan subscribe ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati